Saudara proyek pembangunan terminal bandara Singkawang resmi dimulai. Direncanakan, pembangunan terminal bandara ini akan dibangun seluas 8.000 meter persegi dengan runway sepanjang 2,4 kilometer. Kota Singkawang akan segera memiliki bandara sendiri untuk melayani akses transportasi udara warga Singkawang dan sekitarnya. Saat ini, terminal bandara sudah mulai memasuki tahapan pembangunan bersamaan dengan pembangunan runway yang sedang pada tahap pengerasan dan pengaspalan. Direncanakan, seluruh fasilitas pendukung operasional bandara akan siap pada 2024 mendatang. Selain dibangun menggunakan skema KPBU, pembangunan bandara Singkawang juga melibatkan sejumlah investor melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan. Donatur yang mana kita lakukan hari ini tentu awal dari proses pembangunan bandara dari tahun 2018 adalah merupakan perjuangan dari pegang bersama dan tentu saya hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri berhubungan, Bapak Budi Karya berserta seluruh jajarannya, Bapak Lazarus atas perjuangannya untuk anggaran bandara di Kota Singkawang dan hari ini kita berterima kasih kepada para donatur yang sudah ikut serta berkontribusi sehingga bisa mempercepat pembangunan bandara Kota Singkawang secara komplit. Pembangunan terminal bandara ini akan menelan anggaran sebesar 160 miliar rupiah yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan. Novi Saputra, Kompas TV Singkawang, Kalimantan Barat